Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan wa marhaban bikum Ad-Darsuthani As-Shabab Pada video ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 12 Madrasah Aliyah tentang Al-Istimah mendengar dan hiwar percakapan pada halaman 19 Al-Istimah Istami'lal mufrodat Thummaqtubha filuqa'ima Simaklah pada kursa kata kemudian tulislah pada daftar kursa kata Abun Marahilun An-Nashyitu Malabisun Ikhtara Arraja'u Yahfadu Aba'un Al-Mujtama'u Al-Kaslanu Al-Kaslanu Watanun Ihtaja Mas'uliyatun Asdiqa'un Abna'un Ash-Shababu Al-Murahaqah 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 Al-Dinun Nasi'hatu Al-Adabu Al-Murahaqah Al-Murahaqah Al-Dinun Al-Nasihahatun Al-Adabu Percakapan antara Fatimah, Al-Ab, dan Zainab. Fatimah Ya Abi, ma'ra'yuka fi syabab Wahai Ayahku, bagaimana pendapatmu tentang pemuda? Al-Ab, As-shabab, hum sarwatul mujtama' Wa fihim ar-rojahul kabir dikhidmatid din wal wotan. Pemuda, mereka adalah kekayaan masyarakat. Dalam diri mereka, ar-rojahul kabir ada harapan yang besar untuk berkhidmat mengabdi pada agama dan tanah air. Zainab, Kalau begitu, siapa mereka para pemuda itu, wahai Ayahku? Al-Ab, As-shababu fi ulfina ma'yakununa fil marhalah al-amriyah min al-thaditha asyar ilal hadiah wal-ishirin min umrihim kamithlik wa uhtikal kabirah As-shabab, para pemuda, dalam kebudayaan kita adalah mereka yang telah sampai pada marhalah al-amriyah fase umur antara 13 tahun sampai 21 tahun dari umur mereka seperti dirimu dan kakak perempuanmu. Fatima, Wa kaifa yumkino ayakunasyabab musmirina wubumdi'in wa nafi'ina lilmujtama' dan bagaimana agar para pemuda itu bisa bermanfaat bagi masyarakat? Al-Ab, Yajibu alayhim ayyakunumutafairin wa muntabihin ila ikhtiaril asdiqai wal-zawjah bal hatta fil malabis allatiyal basunaha Andaklah wajib bagi mereka memiliki optimisme wa muntabihin dan berhati-hati dalam memilih al-asdiqa teman-teman wal-zawjah dan istri bal hatta bahkan sampai fil malabis memilih pakaian-pakaian yang mereka pakai. Fatima, Mal asya'u al-ukhura alati yang tadiru hal-mujtama' minal shabab ya abi? Mal asya'u al-ukhura apa sesuatu yang lain alati yang yang tadiru hal-mujtama' ditunggu oleh masyarakat dari para pemuda wahai ayahku al-ab al-mujtama'u yahtaju membutuhkan ila shabab al-nasyid al-mu'adab membutuhkan para pemuda al-nasyid yang enerjik yang giyat al-mu'adab yang memiliki adab kesopanan al-muhafid yang senantiasa menjaga ala qiyamil khair nilai-nilai kebaikan wala yahtaj ila shabab al-khaslan dan tidak dibutuhkan tidak membutuhkan pemuda yang malas wala yasalawul adab dan tidak memiliki sopan santun Zainab ya abi wahai ayahku al-shababu yahtajun ila khibrah al-syuyuh aydan syabab para pemuda yahtajun membutuhkan ila khibrah pengalaman orang tua juga al-ab mumtazun yabnati hunaka ala qotun wa thikotun bina syabab wa syuyuh hatta yatahaqq kwa ma yarjuhul mujtema' bagus wahai anakku hunaka ala qotun wa thikotun disana ada hubungan yang erat antara pemuda dengan orang tua sehingga terwujudlah tercapailah apa yang diharapkan oleh masyarakat Faltima syukran kathirun ala naso'ahika ya abi terima kasih banyak atas nasihat-nasihatmu wahai ayahku alayna mas'uliyah kabirah fil mujtema' bagi kita atau kita memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakat wa nerjuhul wa nerjuh minka tawjihak wa du'aak da'iman dan kami santiasa mengharapkan berimu arahan-arahan dan du'a selalu Zainab jadilah jadilah engkau berdua optimis memiliki sifat-sifat optimis dan janganlah kalian berdua memiliki sifat pesimis simaklah ke dalam percakapan kemudian jawablah pertanyaan berikut ini alimro'al ula man hum syabab man siapa hum mereka syabab para pemuda para pemuda dalam kebudayaan kita adalah mereka yang sampai dalam pasal umur antara 13 tahun sampai 21 tahun dari umur mereka alimro'al saniya nomor 2 limadha wusipat marhalatus syabab bi'annaha ahamu marhalatil fi umril insan limadha mengafa digambarkan pasal pemuda bahwasannya pada pasal ini adalah pasal yang paling penting dari umur manusia li'anna fi hadhi al-marhalat karena pada pasal ini rojau'al kabir li khidmatid din wal-watan wa syabab hum sarwatul musdama pada pasal ini ada rojau'al harapan yang besar kepada mereka li khidmatid din wal-watan untuk memberikan kontribusi terhadap agama dan tanah air pemuda mereka adalah kayaan masyarakat anibra'al salisa nomor 3 wa kaifa yakunu shab musmiran bagaimana pemuda itu bisabat manfaat yajibu alayhi ayyakuna mutfailun wa muntabihun ila ikhtiar al-asdiqa wal-zawjah bal hatta fil malabis التي yalbasunah shukran kathiran ala husni ihthimamikum ila l-lika thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh berkata ujimamikum